Halo, selamat datang lagi di channel Review Electronic 3T Jadi Oh iya, 3T itu apa? Terheboh, terlengkap, dan terupdate tentunya Jadi untuk malam ini Kita akan mereview salah satu TV Dari Koka Ini LED TV Android ya Kita akan review Terbaru dari Koka, dia sudah Android 11 Dengan tipe 32 CTD 6500 Oke ya Di sini kita akan mereview Dari segi tampilan Model seperti apa Tahun keluaran Poetas gambar Dan spesifikasi Serta kualitas Dari speakernya Kita lihat Ini bagian belakangnya Oke Semua kita akan review Tampilannya Lihat kualitas suara kakinya Ini remote-nya Yang terbaru Tidak ada tombol-tombol lagi Seperti sebelumnya Tampilannya Oke Sip Kita langsung saja Masuk ke video Penjelasan Penjelasan pertama Oke Yang pertama Kita masuk ke Tandu kita hidupin dulu ya Tunggu Belum nyala Oke Yang pertama Kita masuk ke Tampilan layarnya Di sini Dia sudah menggunakan Layar Full HD Di sebelum HDR Tapi untuk tampilan Frame-nya Dia sudah tidak ada Frame lagi ya Teman-teman Jadi kita bisa lihat Tanpa frame Jadi menambah Keeleganan gambarnya Jadi kalian lebih puas Untuk menonton Oke Ini tampilannya dia Sip Setelah itu kita lihat Untuk Kelengkapan port Di bagian belakangnya Oh ini dulu Ini dia Kita lihat Oke Di belakangnya Ada 2 USB Di sini dan di sini ya Tengah ini Ada untuk antena Ada 2 HDMI Ada Untuk DVD Ini untuk audio Ini 2 Eh ini untuk audio ya 2.1 Ini untuk gambar Dan ini ada optiknya Eh LAN juga Optiknya ini ya Yang warna merah Nyala ini Di belakangnya juga Ada wall mounting Untuk bracket Di sini Ada 4 Untuk bodi belakangnya Dia sudah menggunakan Plat Kita bisa lihat Tampilan seperti ini Di kakinya Dia sudah Masih menggunakan Plastik Teman-teman Tapi modelnya cukup Pokok Sip Bagian list bawahnya Dia menggunakan Plastik juga Dan untuk Lampu powernya Ada di bagian tengah Kalian lebih gampang Untuk menyetingnya Oke Oh iya Untuk speakernya Ada di bagian bawah Bagian bawah sini Untuk speakernya Kita bisa lihat Sini Speakernya Jadi lebih menjeluruh Suaranya Kita bisa lihat Ini tampilnya Seperti ini Belakangnya Ini untuk power Di sini Kabel power Sip Kualitas gambarnya Sudah Full HD Next Kita lanjut Untuk Penjelasan Spesifikasinya Oke Kita masuk Ke tahap Penjelasan Aplikasinya Eh Spesifikasinya Di sini Juga Sudah ada Oke Di sini Untuk aplikasi Dia sudah ready Untuk Netflix Prime Video Mi TV Youtube Juga sudah bisa Music Google Play Store Jadi di sini Fungsinya Kalian bisa download Semua aplikasi Sama fungsinya Seperti HP Dan untuk Sistem Dia sudah menggunakan Program Android 11 Seri terbaru Dari Android ya Video juga Sudah bisa Video ini Fungsinya Jika kalian tidak mau Menonton Menggunakan Antena Kalian bisa streaming Langsung di Video.com Ready Mola TV Disney Hotstar Untuk film-film Apple TV pun Juga sudah ada Sangat lengkap Bahkan Rekor pun Kalian bisa tersimpan Nah jadi inilah Kelebihan dari Android 11 Untuk film-film Yang lagi viral Kalian langsung Saya temukan di sini Tanpa perlu lagi Membuka aplikasi Sangat rekomen ya Film-film rekomen Yang lagi Bintangnya lebih tinggi Di sini kalian bisa Langsung menonton Di listnya langsung ya Di bawahnya Ada daily play Ada air screen Dan fungsi lainnya Juga dia sudah bisa Screen mirroring Jadi untuk layar HP kalian Bisa langsung Kalian pancarkan Ke TV-nya Menggunakan Chromecast Oke Ini untuk film-film Yang direkomendasikan Sangat komplit Sip Dan saya infokan Ini juga sudah Digital TV ya Tadi saya lupa Untuk menjelaskan Untuk remote-nya Oke Jadi ini remote-nya Tapi remote-nya Sangat baru Kita bisa lihat Lalu di sini saja Nah di sini juga Sudah ada Ini fungsinya Untuk Voice Jadi kalian bisa Perintahkan suara Di sini Di sini untuk pengaturan Kalian tinggal pencet Ya Muncul untuk pengaturannya Di sini untuk Tombol cursor ya Jadi dia sudah Tidak ready Untuk Nomor-nomor lagi Jadi kiri kanan Atas bawah Atau ini untuk Oke-nya oke Tengahnya ini Sip Kita masuk ke bagian bawahnya Di sini untuk Back Di sini ada untuk Home Home itu dia akan muncul Seperti ini Tampilan awalnya Setelah itu Ada untuk TV ini Di sini ada Plus untuk Plus atau minus Untuk suara Bisa mute Dan di sini untuk Aplikasi yang tersedia Langsung di remote Ada Netflix Ada Prime Video Ada Youtube Dan Google Play Langsung di sini Kalian mencatatkan ya Inilah tampilan Remote-nya Oke Sangat bagus Sip Kita cek Untuk pengaturannya Sekarang Apa yang ada di sini Kalian bisa lihat Nah di sini ada Jaringan internet Eh hilang ya Oke sip Di sini kalian bisa lihat Saluran Akun Google Aplikasi Untuk mengaktifkan Bluetooth pun Kalian tinggal Tekan di remote Atau aksesori Di sini kalian tinggal Konekkan ya Apa nama Bluetooth kalian Bisa langsung Dikonekkan ke sini Jika kalian mempunyai Speaker Bluetooth Kalian tinggal Konekkan di sini Tanpa menggunakan Kabel lagi Dan referensi perangkat Ada akun login Juga bisa di sini Di sini untuk Settingan Wifi ya di sini Di sini Kalian tinggal cari jaringannya Di sini Wifi mana yang bisa kalian pakai Oke Sip Saluran untuk Mencari saluran TV Juga ada di sini Sudah komplit Sip Oke Kita cari input Sekarang Masukkan Kita akan membuka Untuk USB ya Apakah ada USB Di sini Tunggu teman-teman Salah Salah Masukkan Belum ada teman-teman Nanti kita akan tes Untuk suaranya Oke Surat TV Sip Jadi inilah tampilan Dari Koka Tipenya Lupa ya 32 CTD 6500 Inilah tampilannya Sip Kita akan tes Untuk suaranya Oke Oke Kita tes Untuk suaranya Teman-teman ya Nanti kita dekatkan dulu Untuk suaranya Sip Set Sip Sireng Sip 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati